Malam-malam gini, enak juga makan. Selamat malam, ketemu lagi di channelnya Maspor. Channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Malam hari ini Maspor ada di Pasar Bandarjo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan Maspor hari ini mencari salah satu kuliner yang ada di pasar ini pada malam hari ini. Yaitu ada apa ya, malam-malam jam segini Maspor ada di pasar. Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Malam hari ini pukul 11 malam, saya mengunjungi Pasar Bandarjo yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya mendapatkan informasi dari subscriber kami bahwa di lokasi ini ada angkringan atau warung makan yang rame dikunjungi oleh pembeli pada setiap malam hari. Setelah sampai di lokasi, saya menemukan dua penjual angkringan yang rame sekali dikunjungi oleh pembeli. Akhirnya saya menemukan warung Soto dan Pecel Tengah Malam Pak Tris, sesuai dengan rekomendasi yang kami terima. Warung Soto dan Pecel Tengah Malam Pak Tris ini berada di Jalan Tunggorono, Banaran Barat, Pasar Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di belakang pos polisi Pasar Bandarjo, Ungaran, Jawa Tengah. Pak Tris mulai berjualan di sini sejak tahun 2006. Warung atau angkringannya Pak Tris ini memang benar-benar unik dibandingkan dengan angkringan pada umumnya. Biasanya angkringan menjual nasi kucing, ada gorengan, ada sate-satean, serta minuman teh dan kopi. Namun, angkringan ataupun warung Pak Tris ini menjual pecel dan soto ayam sebagai menu utama. Walaupun hari ini menunjukkan pukul 11 malam, namun pengunjung yang ada di sini benar-benar rame sekali. Angkringan Pak Tris ini buka dari pukul setengah 11 malam sampai dengan jam 5 dini hari. Menu yang dihidangkan, menu utama yaitu ada soto ayam, kemudian ada pecel. Selain itu ada sate-ati, sate telur, sate bakso, sate keong, sate perutu ayam. Kemudian juga ada telur dadar, telur cuplok, tahu bacem, tahu bakso, ati goreng dan kerupuk serta rambak. Kita bisa makan di lokasi ini, di depan dari angkringan ini maupun kita bisa lesean di Plaza Bandarjo. Lokasinya benar-benar nyaman, sehingga kita bisa sambil bercengkerama dengan teman maupun keluarga di sini. Ya, ini adalah pecelnya. Pecelnya itu dalam satu porsi ini ada telur, kemudian ini ada bayamnya, ada mie, ada orek atau tempe. Oke, kalau di sini bicaranya gitu. Saya coba. Pecelnya sedang ya, sebenarnya. Kemudian bayamnya juga nggak terlalu matang, jadi pas kalau menurut saya. Hari ini udah menunjukkan setengah 12 malam, jadi di sini banyak kan, di belakang saya ini banyak orang pada makan juga di sini. Jadi ini masih ada 8 hari untuk berpuasa, kita masih bisa sahur juga di sini. Saya sekarang coba adalah sotonya, gitu tadi. Ini sotonya dalam satu mangkok, terdiri dari ada nasi, kemudian ada mie putih ya. Kemudian ada ayam, ada seledri dan bawang goreng. Saya coba, biasanya kalau sotonya itu dari kuah. Kuahnya enak, segar ya. Kuahnya segar gitu. Kuahnya juga banyak ya, kuahnya juga banyak. Ya, daging ayamnya lumayan. Malam-malam begini, enak juga makan soto. Segar sih. Harga soto ayamnya 6.000 rupiah, kemudian pecel plus telur 9.000 rupiah. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari, dan waktunya saya untuk pulang. Namun, walaupun sudah jam 1.30, yang membeli di sini bukannya semakin sepi, namun semakin banyak. Ada beberapa orang yang akan melakukan sahur di tempat ini, maupun tetap bersengkerama dengan teman-temannya. Bagi teman-teman yang berada di Ungaran, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jangan lupa untuk mencoba makanan di angkringan Soto dan Pecel Patris di Pasar Bandarjo ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!